Jelang penobatan Putra Makota, Kadipaten Paku Alaman, beragam persiapan dilakukan termasuk mempersiapkan kereta kencana yang akan digunakan. Telah dikirap telah dilakukan sebelumnya dengan melibatkan 6 kereta kencana, 4 diantaranya sudah berusia ratusan tahun. Salah satunya adalah kereta milik Paku Alam Pertama bernama Kereta Kiai Manikumolo. Kereta berwarna kuning ini merupakan kereta pemberian dari Gubernur Jenderal Santo Trafles kepada Paku Alam Pertama pada tahun 1812 Masehi. Kereta ini nantinya akan dinaiki oleh Adipati Paku Alam ke-10 yang bertahta pada 7 Januari 2016. Kereta Kiai Manikumolo yang berwarna kuning ini nantinya dipastikan akan menyedot perhatian masyarakat Yogyakarta. Karena selain berusia ratusan tahun, juga ditarik menggunakan 6 ekor kuda. Selanjutnya turut serta dikirap kereta Kiai Brojo Nolo yang berwarna biru tua, Kiai Manik Brojo dan Kiai Rodokumennya yang berwarna hijau tua. Sementara itu dua diantaranya kereta Rejo Paoko yang dibuat tahun 1901 dan kereta yang baru namun belum diberi nama karena buatan tahun 2015. Nantinya kirap kereta kencana menumpul jarak 3,5 km mengelilingi jalan utama Puro Paku Alaman. Kirap akan melibatkan 2.500 personil dari aparat gabungan, mulai TNI, polisi hingga PAM Suwakarsa. Kirap kereta keliling jalan kota Yogyakarta tersebut juga melibatkan 4 ekor gajah dari kebun binatang Gembira Loka. Sampai jumpa di video selanjutnya.